Pemenang kategori Long Distance Female All-Age diraih Eva Desyana dengan catatan waktu 5 jam 13 menit dan 8 detik dan diikuti Netavia di posisi kedua dan Rosana Bile di posisi ketiga. Andi Gumilang peserta asal Indonesia juga berhasil finish pertama di ajang Sungai Liat Riathlon 2019. Andi menjuarai Sungai Liat Riathlon di kategori Sprint Descent Putra dengan waktu 1 jam 19 menit 33 detik. Pada Sprint Descent Woman, juara satu diraih oleh Inge Prasetyo. Para peserta mengaku bahwa rute lomba kali ini sangat baik meski sedikit basah di guyur hujan. Meskipun target waktu tidak sesuai harapan, namun Andi dan Inge cukup senang dengan hasil ini. Perasaan pasti senang, bisa masih pertama walaupun mungkin belum waktu terbaik. Karena memang saya saat ini untuk menghadapi SN Gens ini belum piknya, piknya nanti Agustus. Tapi untuk keseluruhan saya cukup senang, bisa tampil dengan baik, rekan-rekan semua bisa tampil dengan baik, tidak ada masalah. Kemudian rute sepedanya sangat bagus, rolling, ada tanjakan, itu sangat menguras tenaga. Dan cuaca cukup panas, tapi semua beradaan lancar. Terus kalian ketemu teman-teman, jadi aku semuanya dengan face aku sendiri aja sih tadi pas berenang sepeda ama lari. Jadi dianggap kayak latihan, tapi lebih serius dari latihan. Soalnya memang aku baru balik, jadi mungkin stamina masih kurang prima banget. Takut jatuh sakit, tetap pingsan malahan, jadi mending aku stay safe aja. Tapi Alhamdulillah, hasilnya lumayan. Para juara mendapatkan piala serta uang tunai dari Panitia. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, Mewartakan. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, Mewartakan. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, Mewartakan. Terima kasih.